Punya wifi portable tapi gak tau cara ganti nama sama passwordnya Tonton terus yuk Pertama kita konek dulu ke wifi tersebut dengan password yang udah lu punya Abis itu buka browser terus ketik 192.168.1.1 Gak usah bingung udah-udah pokoknya tulis aja Biasanya nanti kalian akan masuk ke sebuah halaman yang meminta kalian untuk masukin username dan password Secara default username dan passwordnya adalah admin dan admin Udah deh dari situ tinggal ke settingsnya Terus tinggal ganti deh nama sama passwordnya Biasanya setelah kita ganti nama atau password Si wifi portable bakalan nge-restart dulu Jadi harus re-connect lagi ke wifi portable tersebut Selesai Yeay Semoga bermanfaat Kalo kalian baik hati dan tidak sombong Boleh coba di-share ayo ke temen-temennya yang punya wifi portable Jangan lupa follow gue di youtube dengan cara klik subscribe Supaya lo gak ketinggalan video-video baru dari gue Alright itu aja thank you for watching Gue Minakribo Sub indo by broth3rmax Terima kasih.